Hai jumpa lagi teman-teman di jalan-jalan masih di Malioboro ya untuk Malioboro kali ini ya sangat lebih sekali ya oke di sini nanti akan saya informasikan ya teman-teman untuk Malioboro kali ini nanti sudah akan mulai diperketat ya untuk penjaganya biar tidak terlalu rame ya jadi nanti untuk pengunjung disini akan diperketat seperti apa tetap ikuti channel ini ya sebelumnya kita ikuti jalan-jalan sebentar ini di Pasar Meringarjo ya sekarang set berada di depan Pasar Meringarjo ya ini teman-teman Pasar Meringarjo dan di sini sudah mulai terlihat pedagang itu jualan semua Oke nanti di sini kita jalan-jalan sekilas di Pasar Meringarjo sambil nanti saya informasikan apa sih yang akan diperketat di Malioboro ini ya dari jumlah pengunjungnya Oke teman-teman simak dan saksikan video ini Halo Sobat Jogja dimanapun berada jumpa lagi bersama saya masih segit masih seputar informasi wisata di Yogyakarta khususnya di kawasan Malioboro untuk saat ini atau video ini diambil hari ini siang-siang gini ya tanggal 13 September 2021 2021 hari Senin sekarang dan hari ini adalah hari terakhir ya tanggal 13 September itu perpanjangan PPKM ya Jogja sekarang level 3 apakah nanti PPKM masih diperpanjang lagi dan apakah Jogja bisa turun level level 2 atau level 1 ya di sini saya akan informasikan ya beberapa hari lalu memang terlihat Malioboro itu terlihat rame ya dan di sini pemerintah juga tak ingin kecolongan penjagaan Malioboro akan diperketat di akhir pekan pemerintah kota Jogja memperketat penjagaan di sejumlah titik kawasan Malioboro untuk menghindari adanya kerumunan pada akhir pekan di masa PPKM level 3 ini pengetatan ini dilakukan guna mencegah penyebaran COVID-19 saya kutip dari harian Jogja.com Kepala UBT cakar budaya ekwanto menjelaskan tidak seperti akhir pekan lalu yang cukup rame oleh kunjungan wisatawan saat ini kawasan Malioboro tidak terlalu signifikan oleh kedatangan pengunjung dia belum memperkirakan jumlah pasti pengunjung yang datang itu namun jumlahnya masih jauh dibanding dengan angka di masa normal jadi nanti untuk pengawasan pihaknya tidak ingin kecolongan lagi seperti akhir pekan lalu penjagaan oleh petugas dimaksimalkan termasuk area sirip Malioboro yang memungkinkan wisatawan masuk dan lolos dari penjagaan petugas apalagi dengan protokol kesehatan ekwanto mengklaim bahwa pengawasan kepada pengunjung akan lebih diperhatikan jadi seperti ini informasinya teman-teman semoga harapannya kondisi lekas membaik kembali seperti semula untuk situasi jalanan di Malioboro hari ini terlihat sepi banget apa mungkin ini hari hari Senin ya oke kita lanjut ke pasar beringarja selamat menikmati 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 selamat menikmati